Ditinggal ke Eropa, intip momen Bile Saputra antar memes pergi. Belakangan nama Bile Saputra dan penyanyi memes Prameswari tengah menjadi perbincangan hangat. Pasalnya kedua publik figur ini kerap tampil bersama di berbagai kesempatan. Tak heran jika banyak warganet yang mendoakan mereka untuk menjalin hubungan asmara. Meski belum mau mengungkapkan status kedekatan dengan memes, namun beberapa kali adik dari almarhum Olga Saputra ini kerap mengabadikan momen kebersamaannya dengan memes. Bahkan baru-baru ini melalui kanal Youtubenya, Bile tampak mengantar memes ke bandara untuk pergi ke Eropa. Berikut momen kedekatan Bile dan keluarga memes. Bile ikut merapikan barang-barang memes. Dalam video yang diunggah pada 8 Februari 2022 lalu, Bile tampak menyambangi tempat memes dan ibunya menginap. Bahkan Bile terlihat ikut merapikan barang-barang milik memes yang akan dibawa dan menanyakan sampai kapan berada di Eropa. Mamah? Sampai berapa lama? Tanya Bile. Mamah sebulan. Kamu kepo aja sih? Aku sampai kapan? Makanya kamu susulin aku dong? Jawab memes. Tak hanya itu, artis dengan nama lengkap Johnny Roma Bile Iskandar itu terlihat ikut membawa koper-koper yang berisi keperluan memes selama di luar negeri. Lebih dari itu, Bile juga tampak sudah dekat dengan ibunda dari memes. Sini mah, biar aku yang bawa. Badan aku kan gede. Ucap Bile. Memes bujuk Bile susul dirinya. Bahkan saat menuju ke bandara, berapa kali memes membujuk Bile untuk menyusul dirinya ke Eropa dan berjanji akan ajak untuk berlibur dengan menonton sejumlah pertandingan sepak bola, mulai dari Real Madrid hingga Manchester United. Seru banget gak ya di sana? Tanya Bile. Makanya, ayo ikut. Kita nonton bola Madrid, kalau enggak kita nonton MU di Old Trafford. Ada Ronaldo kan sekarang? Jawab memes. Setibanya di bandara, Bile yang tampak akrab dengan ibunda memes sempat mencium tangan dan meminta untuk selalu hati-hati selama perjalanan menuju Eropa. Tak hanya itu, ibunda memes pun berpasan untuk selalu menjaga kesehatan Bile dengan mengonsumsi vitamin dan makanan bergizi. Hal ini sekaligus memperlihatkan kedekatan Bile dengan keluarga memes. Pamit ya, aku nganter sampai sini aja. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Bahagia selalu. Sehat selalu. Pulang pergi selamat ya, mah. Ucap Bile. Amin. Jaga kesehatan selalu ya. Harus minum vitamin. Madu ya buat jaga kesehatan. Salam buat mama, papa. Semoga sehat semuanya. Tambah ibunda memes. Memes pamitan ke Bile. Layaknya orang yang sudah memiliki hubungan yang cukup dekat, memes pun tampak berpamitan kepada Bile dengan mencium tangan sebelum meninggalkan bandara untuk terbang menuju Eropa. Dadah semuanya, ucap memes. See you, memes. Tambah Bile Saputra. Bile Saputra semakin berani mengumbar kemesraan sama memes Prameswari. Ada sebuah momen Bile Saputra mencium tangan calon mertua mama Aik keberangkatannya di luar negeri. Mama Aik titip salam sama calon besan ibu dan ayah Bile. Berpisah. Memes Prameswari cium tangan Bile Saputra berpisah di luar negeri. Memes mencium tangan Bile dan mengelus rambut Bile. Presenter Bile Saputra terut mengantar memes Prameswari dan sang ibunda Sunartik Widjawati yang hendak berangkat ke Eropa. Dia mengantarkan hingga bandara Soekarno-Hatta tepatnya di Terminal 3. Mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat, kata Bile Saputra. Adik mendiang Olga Saputra itu juga mengucap doa untuk memes Prameswari dan ibunda. Bile Saputra berharap kedua perempuan tersebut bisa sehat selama di Eropa. Sebelum berpisah, Bile Saputra tampak mencium tangan ibunda Memes Prameswari. Selanjutnya, giliran Memes Prameswari yang mencium tangan Bile Saputra. Sampai bertemu lagi, ucap Bile Saputra. Kabar kedekatan penyanyi Rizki Fabian dengan Mahalini Raja semakin terkuat ke publik setelah mereka diam-diam merajut asmara. Terkuatnya hubungan mereka setelah Rizki Fabian meluncurkan aksinya menyatakan perasaan kepada Mahalini Raja. Dalam video di channel Youtube Putri Delina, terlihat Rizki Fabian mengajak Mahalini Raja untuk makan di sebuah tempat yang dihadiri tim manajemen anak Sule itu dan juga sang adik. Di tengah acara makan malam, Rizki Fabian pun menyanyi. Pria yang akrab di sapai gitu terlihat membawa bukat bunga yang ternyata untuk Mahalini Raja. Di setelah acara, pria berusia 23 tahun itu menyatakan cintanya kepada Mahalini yang terlihat tersebut malu dan matanya berkaca-kaca seperti usai menangis. Aku mau bilang dulu, di hari ini tanggal 7 Februari 2022 ini, aku pengen mendeklarasikan bahwa aku mau izin sama kamu mau serius ke depannya. Kata Rizki Fabian, di depan ayah sama bunda kita sepakat punya tujuan dan pemikiran yang sama. Kocak dan lawakannya kita bisa menemani ke depannya. Tambahnya, kita gak pernah tahu ke depannya seperti apa. Kalau ada niat baik, semua ada jalannya. Sambung Rizki Fabian dengan serius dan disambut rasa malu Mahalini yang diperlihatkannya. Billy Saputra beri hadiah untuk Ibunda Memes Prameswari. Sudah dapat terus tuh. Presenter Billy Saputra memperlihatkan perhatiannya kepada keluarga penyanyi Memes Prameswari. Dia baru saja memberikan hadiah untuk Ibunda Memes Prameswari, Sunartik Widjawati. Aku belikan sesuatu buat mama. Kata Billy Saputra dalam vlog terbaru miliknya. Ibunda Memes Prameswari tampak terharu mendapat hadiah dari Billy Saputra. Sunartik Widjawati lalu mengucap terima kasih dan mendoakan adik mendiang Olga Saputra itu. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikannya. Ucap Ibunda Memes. Billy Saputra ternyata membelikan sebuah gamis untuk Ibunda Memes Prameswari. Dia berharap baju tersebut dipakai Sunartik Widjawati yang hendak mendampingi Memes Prameswari ke Eropa. Mudah-mudahan puas. Ucap Billy Saputra. Vlog Billy Saputra memberi hadiah untuk Ibunda Memes Prameswari itu spontan menuai komentar dari netizen. Banyak penggemar yang menilai Billy Saputra sudah mendapat restu untuk menjalin hubungan dengan Memes Prameswari. Setelah hubungannya dengan Amanda Manopokandas, nama Billy Saputra kini disebut-sebut dekat dengan Memes. Ya, dirumorkan lagi dekat, Billy Saputra sebut Memes masuk kriteria wanita idamanya. Ada pun yang terbaru adalah Memes dan Billy Saputra yang kini kembali jadi sorotan. Selesai beberapa kali membuat video bersama Billy dan Viral, lagi-lagi Memes Prameswari dengan adik Mediang Olga Saputra. Memes sengaja ke rumah Billy untuk mengajak Billy Saputra basa-basan di kolam renang. Bak tau mau kalah, Amanda Manopo pun mulai memamerkan sosok Maibunya. Lama bungkam, akhirnya Amanda Manopo buka suara soal Maibu yang nyatanya benar-benar ada. Banyak yang berspekulasi soal Maibu Amanda Manopo yang katanya hanya hayalan. Namun itu, ini Amanda Manopo memamerkan sosok lelaki idamanya. Sosok pria tersebut bukan orang biasa, melainkan dari kalangan artis, yakni Miska Chandrawinata. Sosok pria tersebut bukan orang biasa, melainkan dari kalangan artis, yakni Miska Chandrawinata. Bukan hanya cendaan belaka, Amanda Manopo pun membuktikannya lewat unggahan terbaru di akun TikTok resminya. Amanda Manopo ingin memanas-manasi Billy Saputra nampaknya beneran kepanasan. Karena menurut Denny Darko, Billy Saputra memiliki rasa ketakutan yang tinggi saat isu pacaran Amanda Manopo dan Miska Chandrawinata mencuat. Denny Darko menyebut bahwa jika benar Amanda Manopo dan Miska ini menjalin hubungan asmara, banyak yang menganggapnya cocok. Perasaannya seperti apa lihat mantannya dikabarkan bareng dengan pria yang coba. Kalau Amanda sama Miska ini kan semua orang kayaknya udah cocok banget, katanya. Pasalnya Amanda dan Miska memiliki kepercayaan yang sama, serta sama-sama ganteng dan juga cantik. Imanya sama, kepercayaannya sama, ganteng cantik, terus keturunan kau kasihan atau bule, ucapnya. Sementara Billy Saputra, ahli tarot ini menyebutnya memiliki perawakan yang murni orang Indonesia. Apalagi kalau memang benar, Miska ini akan keturunan bule, ganteng, tinggi, lebih semuanya gitu. Ujarnya. Ini kan sesuatu yang kalau menurut saya pasti perasaannya campur aduk. Kira-kira akan seperti apa dan bagaimana perasaan yang sesungguhnya? Ungkap Denny Darko. Baru-baru ini sangat bahagia Mama Aik. Billy ngasih Mama Aik baju gamis. Keberangkat aja di Belanda sama Memes. Billy Saputra belanja sendiri di mall. Mama Aik sangat-sangat terima kasih sama Billy. Baju gamisnya ucap Mama Aik.